Pemirsa maraknya kasus korban fintech ilegal di tengah pandemi COVID-19 menjadi perhatian banyak kalangan. Sejumlah pihak meminta peran aktif OJK untuk mengedukasi masyarakat agar terhindar dari jarak pinjaman online ilegal. Pandemi Corona masih berdampak besar bagi laju pertumbuhan ekonomi. Seluruh lapisan masyarakat mengalami himpitan ekonomi yang dahsyat karena ekonomi yang tak bergerak. Hal ini menjadi celah bagi pelaku usaha fintech untuk meningkatkan transaksi pinjaman online. Meski banyak masyarakat yang terbantu akan kehadiran pinjaman online, namun hingga kini tidak sedikit masyarakat yang terjerat fintech ilegal. Untuk menekan angka korban fintech ilegal, pengamat keuangan indef Mirah Midadan meminta OJK untuk terus aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar terhindar dari jerat pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK. Mirah juga mengimbau masyarakat jeli memilih fintech dengan mengecek terlebih dahulu legalitas fintech ke OJK, pasalnya banyak fintech ilegal yang memberikan kemudahan pinjaman, namun dengan bunga yang tinggi dan teror penagihan. Yang perlu diantisipasi adalah bagaimana cara kita mengetahui apakah ini legal atau ilegal. Pertama, kita cek dulu di OJK. OJK itu kan sudah merilis tuh kredit online mana aja sih yang udah diawasi oleh OJK, which is legal gitu kan. Nah, setelah itu berarti masyarakat ini perlu mewaspadai kalau misalnya ada tawaran untuk mendapatkan kredit dengan cara mudah, aplikasinya gampang, memang prosedurnya mudah gitu kan, tapi kreditnya terlalu besar, nah itu perlu diwaspadai. Mirah mengimbau masyarakat yang sudah terjerat pinjaman online ilegal untuk melaporkan kepada OJK dan kepolisian jika mendapat ancaman.